Hai apa kabar sahabat ulasan Tidak bisa diupungkiri HP yang punya chipset Snapdragon 665 Begitu menarik untuk dibahas Pasalnya dengan harga Yang sedikit lebih murah Kamu udah bisa ngedapetin performa Yang cukup oke Mulai dari ngegame, sosmed, maupun Nonton Nah buat kamu yang lagi nyari HP murah Tapi pakai SOC Snapdragon 665 Berikut daftarnya Yang mungkin bisa jadi alternatif Referensi atau pertimbangan So tanpa berlama-lama lagi Siapkan ke otak kamu dan nikmatin videonya 5 HP Snapdragon 665 Terbaik Juni 2021 Versi ulasan gadget Number 1 Vivo V20 SE Dengan tagline 32MP Super Night Selfie Vivo V20 SE Sukses buat merebut hati para kalangan milenial Selain hadir dengan performa selfie yang ajib Vivo V20 pakai SE juga menarik Di sektor pacunya Snapdragon 665 Berfabrikasi 11nm ini Mampu menghemat daya SOC Yang cukup signifikan Ngomong-ngomong soal daya Vivo V20 SE diperkuat oleh baterai berkapasitas 4100 mAh Lengkap dengan fitur pengisian cepat berdaya 18W Well, dengan tagline Super Night Selfie-nya Vivo V20 SE mampu menghasilkan selfie remang-remang Yang kelihatan lebih clean dan terang Kameranya tersebut memiliki teknologi algoritma HDR Morpo Exclusive Yang mampu mencerahkan bintik-bintik gelap Susah amat disebutnya Menariknya Buat kamu yang mau jadiin HP ini sebagai kamera vlog Kamera belakang Vivo V20 SE Support perekaman 4K Sehingga hasil video lebih jernih dan detail Tapi untuk hasil yang stabil Gunakan tripod FYI Kalau kesem-sem dengan Vivo V20 Pakai SE Linknya ada di kolom deskripsi Di urutan kedua Datang dari keluarga Oppo Lewat Oppo A92 Mengusung layar 6,5 inci IPS LCD beresolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Selain menarik dengan aspek baterai badak 5000 mAh-nya Oppo A92 juga menarik Di bagian fotografinya nih sob Membawa setup quad camera Dengan bentuk L berkonfigurasi 48MP main camera 8MP ultrawide 2MP black and white Dan 2MP sebagai lensa bokeh Kameranya tersebut juga udah bisa ngerekam Hingga resolusi 4K Untuk ngadapetin hasil video yang stabil Mau pake slow motion Kamu bisa setting di 1080p aja FYI Untuk kamera depannya sendiri Sang vendor masih bertahan Dengan resolusi 16MP Menariknya lagi nih Kamera selfie-nya tersebut Telah dilengkapi fitur menarik Di antaranya AI beautification Alih-alih mendapat efek wajah Yang lebih halus Kayak orang Korea Which is Untuk bagian dapur pacunya Oppo selaku vendor Mempercayakan Snapdragon 665 Sebagai otaknya Meskipun hanya Snapdragon 665 Bukan berarti Chipset ini Tidak dapat diandalkan Sepenuhnya Prosesor yang telah dibenamkan Di HP ini Memiliki AI Engine Generasi 3 Yang melakukan Pemerosesan Dengan cepat mantap Kemampuan Kerja chipset yang cepat Tidak terlepas Dari dukungan kartu grafis Adreno 610 Selain itu juga Oppo mengklaim Dengan baterai 5000 mAh-nya Oppo A92 Udah mampu bertahan 34 jam Saat menelpon Memutar audio 50 jam Sampai bermain game Sekitar 3-5 jam Screen on time Tergantung game Apa yang dimainin Dan settingan Apa yang digunakan Well Kalau kekoda Buat meminang Oppo A92 Linknya ada Di kolom deskripsi Nomor 3 Xiaomi Redmi Note 8 Dipersenjatai chipset Snapdragon 665 Octa-Core Yang memberikan Pengalaman gaming Terbaik Tanpa lemot-lemot Club Chipsetnya tersebut Memberikan kinerja Tinggi Hingga 2 GHz Selain itu juga Buat pengalaman gaming Jadi lebih ajib Xiaomi ngebenamin Baterai 4000 mAh Kapasitas tersebut Didukung oleh Fast charging Berdaya 18W Selaku vendor Smartphone Yang berasal Dari negeri Tirai bambu Xiaomi Nggak mau Menyenyikan kameranya Di sini Xiaomi telah melengkapi Redmi Note 8 Dengan quad camera 48MP Serta 13MP Selfie camera Well Kalau kesemsem Dengan Redmi Note 8 Kamu bisa cek link Di deskripsi Number 4 Vivo Y50 Meskipun Vivo sudah Ngehadirin seri X Tapi seri Y Tidak boleh dilupakan Contohnya Vivo Y50 ini Sejatinya Vivo Y50 Udah membawa Desain HP Zaman now Contohnya Ada di bagian Modul kamera depan Vivo menamainya Dengan Ultra O screen Memang Benar Modul kameranya Berbentuk O Loncat ke bagian Performanya Vivo Y50 Dibekali SoC Besutan Qualcomm Lebih tepatnya Snapdragon 665 Walau Bukan yang Powerful Ngalahin Snapdragon 720G Atau 732G Atau Atau 765G Ternyatanya Main game Masih lancar-lancar Aja Sob Kalau kegoda Dengan Vivo Y50 Link pembelian Ada di kolom Deskripsi Siapa tahu Menarik hati Kamu Buat Meminangnya Nomor 5 Realme 5i Meskipun udah dirilis lumayan lama Nyatanya Realme 5i masih worth it guys Buat Dijadikan AP kedua Untuk gaming Ditenagai oleh chipset snapdragon 665 Yang diduetkan dengan adreno 610 sebagai kartu grafis Nah Buat Manjain user Sang vendor telah membekali Realme 5i dengan baterai badak 5000 mAh Alih-alih biar gak cepat lo bet Which is untuk fotografinya Not bad lah ya Mengusung quad camera 12MP serta 8MP yang udah cukup buat hasilin foto yang kece-kece Well tertarik gak sama Realme 5i Kalau tertarik linknya ada di kolom deskripsi Nah guys dari kelima hp snapdragon 665 yang sudah kami rangkum ada gak nih yang bikin kamu kegoda Kalau ada tulis di kolom komentar Jika suka dengan videonya boleh dong bantu like dan subscribe Share juga ke teman saudara atau keluarga jika video ini dirasa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax